Salam sejahtera untuk kita semua, perkenalkan saya Iwayen Budi, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yakni Tensor Flow Object Detection Using Efficient Date for Quick Post Entries in Donut Shop. Introduction to Problems, ketika saya melakukan observasi dengan membeli dua lusin donat, saya menemukan permasalahan pada Donut Shop. Antrian yang panjang, namun bukan antrian untuk memilih donat, melainkan antrian untuk melakukan pembayaran di kasir. Antrian yang panjang ini bisa menyebabkan loss of sales, apalagi antrian ini terjadi pada satu lain. Lalu ketika melakukan pembayaran, kasir membutuhkan waktu yang lama untuk meng-input dan mengecek kembali varian donat yang dibeli. Lalu saya bertanya, apakah proses ini bisa diimprove dengan Object Detection? Pada proyek ini, saya menggunakan dataset yang dikumpulkan dari website Pergi Kuliner, Instagram, dan ASFM, yang totalnya 50 gambar. Saya melakukannya sendiri dengan manual, karena banyak foto yang sama, low-res, dan adanya gambar dari gerai di luar negeri yang mempunyai varian yang berbeda. Lalu saya labeli dan augmentasi menggunakan RoboFlow. Total ada 35 kelas atau varian dari data saya. Metode yang saya gunakan yakni menggunakan TensorFlow 2 Object Detection API, lalu Efficient Data D&O Architecture, training proses menggunakan Google Colab, dan ada dua parameter yakni 2.500 dan 5.000 step. Berikut adalah hasil untuk single class yang menggunakan 2.500 step dan 5.000 step. Bisa dilihat, 5.000 step lebih yakin terhadap varian donat yang diidentifikasi, dan 2.500 step ini ada tiga identifikasi yang berbeda. Namun, Coko Kavir Coklat ini pada confidence level yang tertinggi. Untuk hal ini bisa dilakukan tweaking, maxbox to draw-nya yakni 1. Lalu berikut adalah hasil untuk multi class inference. Bisa dilihat, ini ada dua objek yang saya beri garis panah. Yang pertama adalah blackjack yang dididentifikasi menjadi tiga varian donat lainnya, dan why not yang dididentifikasi menjadi koko loko. Pada bagian yang di bawah ini, model ini rawan terhadap ketidakperfekan atau ketidaksuaian donat terhadap model reference-nya. Dan yang ini, blackjack ini karena datanya sangat sedikit dalam training data, maka model ini masih tidak yakin untuk mengidentifikasi blackjack. Lalu berikut adalah matrix yang saya gunakan dalam evaluasi model ini. Bisa dilihat di perbandingan 2.500 dan 5.000, total loss-nya lebih rendah di 5.000 dibandingkan 2.500, namun setelah 3.500, sampai 5.000 ini sudah cukup landai. Hanya ini saja matrix yang saya gunakan karena arsitektur ini tidak mendukung matrix yang di TensorFlow Object Detection API. Selanjutnya saya akan melakukan model inference. Berikut adalah Google Collab notebook-nya. Ada dua parameter yang bisa di-style, yakni adalah max blocks to draw. kita coba 6, dan minimal score threshold-nya kita coba 70%. Dalam hasil ini, ini Avocado DiCaprio ini di-identifikasi dengan benar dan cokoloko juga, namun ada satu varian yang tidak di-identifikasi dengan parameter ini. kita coba menggunakan apabila minus threshold-nya menggunakan 50%. Untuk satu box ini, terlihat ada total ada 6 yang sesuai dengan max blocks to draw, dan minimal threshold-nya di atas 50%. Ini bisa dilihat nilai confidence-nya sangat tinggi. Selanjutnya ini adalah result yang baik dari model ini, yang pertama adalah result dari satu lusin donat, dan bisa dilihat ada satu varian donat yang tidak di-identifikasi. Yang kedua adalah varian-varian yang memiliki satu kemiripan, yakni coklat, dan bisa di-identifikasi dengan confidence yang sangat tinggi. Sebagai penutup, proyek ini dapat digunakan sebagai proof of concept untuk otomatisasi donat varian entry di toko donat. Sebelum dilakukan deployment, model ini membutuhkan data yang lebih banyak agar meningkatkan akurasi sehingga bisa menggantikan proses manual oleh sang kasir. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.